Suku Sikumbang adalah salah satu kan iknis Minangkabau yang banyak berkembang. Warga Suku Sikumbang menyebar di berbagai wilayah Minangkabau, baik di Luhab, Rantau ataupun di Perantauan. Asal-usul Suku Sikumbang. Nama Sikumbang berasal dari kata Sitambah Kumbang. Sikumbang sendiri bermaksud Harimau Kumbang, yakni harimau berwarna hitam. Kemungkinan dulunya orang-orang Suku Sikumbang ini, keturunan orang yang kulitnya hitam dan memiliki keahlian bila diri, berupa silat harimau yang terkenal. Selain itu, ada beberapa kata yang terkait dengan asal-usul nama Suku Sikumbang, yaitu kata Kumbang. Kumbang bisa berarti sejenis serangga atau sebuah nama untuk macan tutul atau harimau. Sikumbang sangat terkenal di zaman dulu di Ranah Minangkabau. Bahkan Sutan Balun yang kemudian bergelar, Datuk Perpati Nen Sebatang, diceritakan oleh Gu Sakai, di nagari tertua dalam wilayah Minangkabau, yakni di Nagari Pariangan. Suku Sikumbang merupakan suku yang berperan sebagai hulu balang nagari, karena dalam suku Sikumbang ini, kaum laki-laki berjumlah banyak dan sangat ahli dalam beladiri. Selain itu, suku ini juga diutus ke Batipuh untuk meredakan perselisihan antara masyarakat Batipuh Ateh dengan Batipuh Bawah, yang mana pertikaian dipicu oleh perbedaan paham antara Bodhi Chaniago dengan Kotopiliang. Pemimpin dari suku ini yaitu, seorang pendekar yang diberi gelar Tuan Gadang, seluruh anggota suku Sikumbang, mengabdikan diri pada Tuan Gadang. Atas keberhasilan suku ini, meredakan pertikaian di Batipuh, Tuan Gadang pun diberi gelar kembali dengan gelar Harimau Cempo Kotopiliang. Ilmu bila diri suku Sikumbang dikenali dengan 1. Ilmu Silek Harimau Cempo Harimau Cempo adalah komandan yang memimpin tim ke daerah Luhak Agam, karena akrab dengan masyarakat Minangkabau di Agam. Anak dari Luhak Agam disebut Macan. Harimau Cempo juga mengajarkan Silek Tua Silek yang asli kepada generasi yang secara dominan diwarnai dengan gerakan imitasi Harimau dari daerah asalnya. 2. Ilmu Silek Kuciang Siam Selain ilmu Silek Minangkabau yang dikembangkan di Kanduang Lasi oleh Kuciang Siam dari generasi ke generasi, secara umum masih Silek Tua-Silek Tua, tetapi pada dasarnya gerakan dominan dengan gerakan kucing. Sebagai hewan peliharaan rumah untuk melindungi dari gangguan tikus, gerakan kucing sangat lembut dan tenang, tetapi berbahaya jika tertangkap olehnya. Ketika merasa diri didihancurkan, yang pertama jatuh adalah kakinya, dan tidak akan nyenyak seperti tidak menginjak tanah. Dalam gerakan Silek, ada gerakan yang disebut Jatwah Kuciang, berarti jatuh ke bawah seperti kucing. 3. Ilmu Silek Kambiang Hutan Kambin atau Kambiang Hutan yang berasal dari Cambai Malabar Utara juga mewarisi ilmu atau Silek Tua-Silek Kusali oleh Datu Waksuri di Rajo. Ilmu Kambiang Hutan Silek dikembangkan di daerah Luhak 50 kota, yang cirinya semacam ini bertindak lebih Silek gerakan, menggunakan tangan di samping, juga menggunakan memukul kepala dan kaki persimpangan tak terduga oleh lawan. 4. Ilmu Silek Anjiang Mualim Anjin Mualim yang berasal dari Hindi Selatan Persia atau Gujarat mengembangkan ilmu Silek Rantau pesisir wilayah rantau. Ketika kami anggap sudah seharusnya keberadaan Bukit Barisan yang membentang dari utara ke selatan barat timur dan dari pemerintah pusat ke selatan, bisa melihat etnis penggunungan dimulai dari Angkola, Mandailing, Minangkabo, Lebong, Rawas, Pasaman, Gunung Marapi, Gunung Seblat, Gunung Kaba, dan Gunung Dempo, serta sungai mengalir dan pergi ke muara ini pantai timur Sumatra. Ini adalah daerah tempat Anjin memimpin bagi pembangunan daerah asing serta tumbuh dari masyarakat. Semacam ini digunakan Silek Gerakan Pertempuran dan Pertahanan dalam bentuk lingkaran. 5. Silek Usali Silek Tuo Silek Lama Ilmu Gayuang milik Datu Waksuri Dirajo dan kombinasi dengan tiga jenis Silek di atas adalah menciptakan Silek jenis bervariasi dari pertahanan diri dari tanah basa India Selatan. Menangkap semacam ini disebut Silek. Begitu Silek Langkah Tiga Langkah Tiga Silek atau Silek Kusali daripada yang bernama Silek Tuo pada dasarnya adalah sumber utama Gayuang atau paling terkenal dengan sasaran Sajangka Duo Jari. Sasaran target adalah tempat untuk mengajarkan murid anak sasian dari Silek. Ada beberapa cara atau beberapa persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan alua Jopatwik. Di antaranya berdarah pada sasaran dengan darah ayam. Pendidikan berbasis Silek Tahu di garak jogarik mengerti gerak gerik yang memerlukan kesadaran dan keputusan yang solid. Sebagai nasihat sebagai berikut. Tahu dibayang kato sampai. Tahu ditunggu kemana ruang. Tahu dirantiang kemalantiang. Alun bakilek ala bakalam. Artinya, tahu apa yang sedang dikatakan. Tahu apa yang bahaya. Tahu apa yang akan terluka. Berpikir secara mendalam sebelum suatu tindakan. Syarat menjadi pandeka pendekar adalah mengetahui dari garak jogarik tujuan dan tindakan. Garak di Minangkabau tidak berarti tindakan. Ini berarti suatu tujuan atau isyarat atau dapat dikatakan dalam perasaan. Sementara garik berarti tindakan yang dapat terlihat sehingga dapat dihindari, dihentikan, ditangkap, atau dikunci. Pengaruh hukum adat adalah begitu kuat di Minangkabau yang benar-benar membantu dalam pembentukan jiwa pendekar Minangkabau seperti yang bajanjang naik, batanggo turun, batatah babari, jawah buliah ditunjuakan, dakak buliah dipacikan, cancang mamampeh, dak lapuat dek hujan, daklakang dek paneh. Yang berarti hormat, penuh kepercayaan, kejujuran, loyalitas, subklan suku si kumbang. Si kumbang empat ibu, si kumbang gadang, kerabak, senting, tanjung, koto, piliang, guci. Penyebaran suku si kumbang. Suku si kumbang termasuk suku yang cukup merata penyebarannya di seluruh Minangkabau. Sebagaimana beberapa suku besar lainnya, yaitu suku piliang, koto, caniago, tanjung, guci, dan suku-suku lainnya. Gelar datuk suku si kumbang. Di antara gelar datuk suku si kumbang adalah Datuak Rajo Pangulu di Jorong, Piladang. Datuak Pamuncak Alam Sati. Datuak Rangkayo Basa. Datuak Kayo. Datuak Basa Batuah. Datuak Batuah. Datuak Bandaro. Datuak Rajo Api. Datuak Rajo Agam. Datuak Mangiang. Datuak Nansati. Datuak Bandaro Sati. Datuak Padukotuan. Datuak Punaro. Datuak Palimo Basa. Datuak Palindih. Datuak Muncak. Datuak Sinarunan Kuniang. Datuak Majo Marajo. Datuak Tambijo. Datuak Marajo. Datuak Samyak. Datuak Panjang. Datuak Pangeran. Datuak Bagindo Sati. Datuak Rangke Tungga. Datuak Mangkuto Majo Baso, Padang Tarok. Datuak Sipado. Digunakan di Nagari Solokek Basok Kapagam. Sedangkan di Kamang Magek Gelar Datuak Sipado. Untuk suku Jambak. Datuak Basa Nagari Cupak. Solok. Datuak Indomarajo di Nagari Matuohili. Datuak Rajo Angek di Nagari Matuohili. Datuak Ridya Amei di Nagari Matuohili. Berikut merupakan tokoh yang berasal dari suku Sikumbang, antara lain. Sidi Aldi Tahar Sikumbang. Rizky Bilar. Fabril Buyung Sikumbang. Riki Yanwarfi Sikumbang. Perwira Tinggi Polri. Jalaluddin Taib. Ulama. Tokoh Pendidikan dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Delmeria Sikumbang. Politikus Indonesia Dari. Partai Nasdim yang menjabat sebagai anggota DPERE. Periode Tahun 2019-2024. Am. Yusuf Sikumbang, anggota DPR Dereo Fraksi PKB. Herman Sikumbang. Fasko Rosimni, politisi YouTuber Macan Idealis. Ratu Sikumbang. Taufik Kimas, kelahiran Jakarta. Dan merupakan suami dari Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Republik Indonesia. Dia diberi gelar oleh warga suku Sikumbang di Istana Pagaruyung. Dengan gelar Datuk Basah Batwa Datuk Maliputi. Lili Sagita. Zulevi Sikumbang. Sahra Sofira Sikumbang istri Kim Lengyup di Topang.